Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Penyanyi lawas era tahun 1980 sampai tahun 1990-an Ani Carrera ngaku ditipu suaminya sendiri, bono hingga 2 miliar rupiah. Ani mengungkapkan suaminya juga menipu kerabat dan tetangganya hingga ratusan juta rupiah. Kerabat saya juga ditipu ratusan juta termasuk tetangga saya, kata Ani kepada Detik Jatim, Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Dia menjelaskan bahwa suami yang menikahinya pada Juni tahun 2023 lalu itu melakukan penipuan terhadap kerabat dan tetangganya dengan modus bisa memasukkan mereka menjadi pegawai negeri sipil PNS. Kerabat dan tetangga saya itu ditipu dengan kedok bisa masukkan PNS, ujar Ani. Sebelumnya, pelantun lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu tersebut menuturkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan oleh suaminya sendiri hingga mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Iya benar, saya jadi korban penipuan. Kerugian, ditaksir ada kalau 2 miliar rupiah, kata Ani. Bono, 52 pria asal kota Tangerang yang telah menikahinya dan menipunya itu tidak hanya menguras uangnya senilai 2 miliar rupiah tapi juga menguasai ponsel, email, dan akun media sosial pribadi milik penyanyi kelahiran kota Madiun yang diorbitkan almarhum Deddy Dores itu. Waktu di apartemen di Jakarta Ponsel dan semua akun media sosial saya dikuasai, kata Ani, detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?